DONGENG BAHASA INDONESIA PUTRI PERI Suatu ketika, ada seorang raja yang kepadanya seorang putri cantik dilahirkan. Raja menyadari kalau putrinya itu sangat cantik, sehingga dia menamakannya Putri Peri. Semua orang di istana dan kerajaan menerima jenis nama yang agak berbeda ini. Tapi ada satu peri bernama Largi, tidak menyukainya. Berani-beraninya dia menamai anak manusia biasa dengan nama Putri Peri. Aku tidak akan membiarkan penghinaan ini, aku akan memberi raja pelajaran. Lalu ketika Putri Peri berusia hampir 8 tahun, Largi muncul dalam bentuk seorang wanita tua dan menculik anak itu saat dia bermain di taman istana. Dia membawa Putri Peri di istananya yang indah dan membuatnya bekerja di sana sebagai pelayan. Kau memang Putri Peri. Mulai sekarang, kau harus menjaga api ini dan memastikan bahwa itu tidak pernah padam. Kalau itu padam, aku akan mengirimmu ke Monster Larkoni untuk mendapatkannya kembali. Dan Monster Larkoni pasti akan senang mengubah manusia menjadi batu. Tahun demi tahun berlalu, Putri Peri tumbuh menjadi gadis muda yang cantik. Suatu hari, dia berjalan melewati air mancur di istana ketika dia tiba-tiba melihat pelangi terbentuk di air yang mengalir. Dia berdiri di sana untuk melihatnya dan sebuah suara berbicara padanya. Putri Peri, aku telah mengawasimu di istana selama beberapa minggu. Maukah kau menunggu sebentar untuk berbicara denganku? Apakah kau pelangi itu? Ya, benar. Peri istana ini ingin membalas dendam pada ayahku, Sang Raja. Jadi dia menculikku dan menempatkanku di istana yang jauh dari sini selama bertahun-tahun. Dan sekarang dia ingin memberi mantra mengerikan padaku dan dia membawaku ke sini tanpa tubuhku. Aku hanya bisa berbicara melalui tujuh warna pelangi. Oh, ayahku juga seorang raja dan aku telah diculik oleh Peri juga. Sejak aku datang ke sini, aku belum pernah bertemu dengan orang lain di sini. Aku juga. Sejak dia menculikku, tubuhku telah tidur nyenyak. Aku hanya dapat berbicara kepada kau sekarang karena tubuhku tidak ada di sini. Aku juga belum berbicara dengan siapapun selama bertahun-tahun. Dapatkah kita menjadi teman? Ya, aku sangat menyukainya. Sangat baik memiliki seseorang untuk diajak bicara. Tapi mantra mengerikan apa yang dia pakai untukmu. Aku tidak tahu. Yang aku sadari hanyalah mantra itu bisa terpatahkan jika tubuhku terbangun. Tetapi bahkan aku tidak tahu di mana istana tempat aku tidur. Aku hanya mendengar Larji mengatakan bahwa istana itu berada di luar kastil Monster Larkoni. Jadi, berapa usiamu ketika kau dibawa ke sini? Dengan cara ini, Pangeran Pelangi dan Putri Prihi bertemu satu sama lain setiap hari. Berbagi kesedihan mereka, saling menghibur, tertawa, dan bercanda satu sama lain. Ini berlangsung untuk waktu yang lama, dan mereka mulai jatuh cinta. Putri Prihi khawatir tentang mantra mengerikan yang akan dimasukkan Larji pada Pangeran Pelangi. Apakah kau tahu kapan Larji akan memantraimu? Tidak. Larji selalu melakukan mantra penting pada bulan Purnama Kelima setiap tahunnya. Dan itu hanya tinggal tiga hari lagi. Aku akan mencoba dan membangunkan tubuhmu di istana itu. Sayang, kita bahkan tidak tahu di mana istana itu. Kecuali bahwa kau harus melintasi sarang Monster Larkoni untuk sampai ke sana. Dan ini adalah mantra ajaib. Kita hanyalah manusia biasa. Bagaimana kau akan menghancurkannya? Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Itu terlalu berbahaya. Aku tidak meminta izinmu. Kau tahu itu kan? Aku tidak tahan membayangkanmu mempertaruhkan hidupmu untukku. Dan aku tidak tahan memikirkan sesuatu yang mengerikan terjadi padamu. Lihatlah. Aku tidak tahu bagaimana melakukan ini. Tapi aku tidak akan menyerah sebelum mencoba. Kita tahu bahwa istana tempat tubuhmu tidur berada di luar sarang Monster Larkoni. Jadi, kesanalah aku akan pergi. Tidak. Monster itu mengubah manusia menjadi batu. Kumohon tetap di sini bersama aku. Bagaimana aku meminta Largi untuk menunjukkan kepadaku jalan menuju sarang Monster itu? Aku tahu persis apa yang harus aku lakukan. Putri Pri memadamkan api. Dan seperti yang diharapkan, Largi sangat marah. Kau membiarkan apinya padam? Apakah kau tidak tahu apa yang akan kulakukan kalau ini terjadi? Aku... aku minta maaf. Tidak. Sekarang kau harus mendapatkan api itu lagi dari sarang Monster Larkoni di hutan yang gelap. Ambil ini. Bawalah api itu kembali ke sini. Itu pun kalau dia tidak mengubahmu menjadi batu. Hahaha. Tanpa gentar dan bertekad bulat, Putri Pri berangkat menuju sarang Monster Larkoni. Dia berjalan ke hutan yang gelap. Dan tiba-tiba dia melihat seekor rusa lewat di hadapannya. Dia berbalik dan berbicara padanya. Kenapa manusia sepertimu di hutan gelap ini? Aku harus pergi ke sarang Monster Larkoni. Monster itu mengubah manusia menjadi batu. Dia tidak akan pernah membiarkanmu hidup. Pasti ada waktu di siang hari di mana dia akan keluar dari sarangnya, kan? Aku akan memasuki ruang kerjanya saja. Itu pintar, tapi masih beresiko. Mengapa kau mempertaruhkan hidupmu untuk orang lain? Apa kau tidak takut? Aku merasa takut untuk diriku sendiri dan juga untuk pangeran. Dan itulah sebabnya aku tidak akan menyerah sebelum mencoba. Aku benar-benar harus berada di jalanku. Saat Putri Pri akan beranjak pergi, rusa itu tiba-tiba berubah menjadi pri yang sangat cantik. Aku mengagumi keberanianmu, Putri Pri, dan aku akan membantumu. Ambil ini. Gunakan isinya hanya jika kau tidak mempunyai cara yang lain. Dan ingatlah, kau tidak bisa tidur, kau tidak bisa makan, sampai kau tiba di istana tempat pangeran pelangi tertidur. Apapun yang terjadi, jangan pernah merasa takut dan jangan pernah menyerah. Terima kasih banyak, Pri. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Putri Pri melanjutkan perjalanannya. Dia menemukan sarang monster larkoni dan bersembunyi di belakang pohon untuk menunggu dia lewat. Beberapa waktu kemudian, dia melihatnya masuk ke hutan. Lalu dia berlari ke dalam sarang untuk menyeberang ketika tiba-tiba dia mendengar suara keras dari arah belakangnya. Kau pikir kau bisa memasuki ruang kerjaku dan aku tidak mengetahui itu? Tolonglah, biarkan aku pergi. Lepaskan sepotong batu yang begitu halus. Aku bilang jangan mendekat! Tidak ada jalan lain. Dia meletakkan tangannya di dalam tasnya dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Segera ada kilatan cahaya yang sedemikian terang. Sehingga monster itu dibutakan dan Putri Pri berlari menuju ruang baca. Sekarang Putri Pri mencapai hutan yang lain. Jauh di kejauhan adalah sebuah kastil. Saat dia melihatnya, tiba-tiba dia merasa dingin, lapar, dan lelah seperti yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak! Aku tidak bisa tidur. Aku harus tetap pergi. Kalau aku tidak makan dan beristirahat, aku akan mati. Tapi aku tidak bisa berhenti. Sekarang! Tiba-tiba, iblis muncul di hadapannya. Apa kau lapar? Apa kau suka ini? Bagus dan menarik. Tidak, aku harus terus berjalan. Dengan lelah, lapar, dan mengantuk, Putri Pri melanjutkan perjalanannya. Setiap kali dia berpegangan pada pohon untuk membantunya berjalan, iblis lain akan muncul memintanya untuk memakan buah. Apa kau lapar? Apa kau suka ini? Bagus dan menarik. Apa kau lapar? Apa kau suka ini? Bagus dan menarik. Apa kau lapar? Apakah kau suka ini? Bagus dan menarik. Dan setiap kali dia menolak untuk mengambil buah, Duri akan menusuknya. Tapi dia tetap melanjutkan perjalanannya. Aku tidak akan pernah menyerah. Butuh setiap tetes keinginan terakhir untuk naik ke atas kastil. Akhirnya, dia mencapainya, tapi pintunya terkunci. Dia mencoba memecahkan kuncinya, tapi tidak bisa. Lalu dia mengeluarkan isi tas lagi, dan dia menemukan sebuah benda di tangannya, sebuah kunci. Dia memasukkan kunci itu, segera dia ditarik ke kamar yang luar biasa. Di tengah ruangan itu, terbaring tubuh pangeran pelangi yang tertidur dengan lelap. Apakah itu pangeran? Dia pergi menuju pangeran dan mengguncangnya, tapi tetap tidak bergerak. Hah? Bagaimana aku membangunkannya? Ini adalah tidur magis dan hanya sihir yang bisa membangunkannya. Dia membuka tas itu dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Itu adalah biola kecil yang memperbesar ukurannya dan kemudian memainkan nada paling indah yang pernah didengar oleh seseorang. Lagu yang menirukan lagu-lagu burung dan perasaan fajar. Pangeran bergerak dan akhirnya bangun. Putri Peri, cintaku, kau menghampiriku. Sudah ku bilang kalau aku tidak akan pernah menyerah sebelum aku mencoba. Kau mempertaruhkan hidupku sendiri untuk menyelamatkanku. Kau menyelamatkanku. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tiba-tiba, ada suara perayaan yang luar biasa dan seorang ratu yang cantik berjalan masuk diiringi oleh para pria dan wanita bangsawan. Ibu! Anakku! Akhirnya kau bangun, nak. Sekarang mantranya telah dipecahkan. Oh, Largi tidak akan pernah bisa menyakiti manusia lain lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran Pelangi memberitahu ibunya semua tentang bagaimana Putri Peri telah menyelamatkan hidupnya dan betapa mereka saling mencintai. Mereka juga memberitahu ratu tentang bagaimana dia diculik dari kerajaannya. Segera pesan dikirimkan kepada orang tua Putri Peri. Mereka diliputi kegembiraan melihat Putri tercinta mereka hidup dan sehat. Keluarga bersuka cita. Pangeran dan Putri Peri menikah di tengah-tengah kegembiraan yang besar. Dan ya, mereka memang hidup bahagia selamanya. Kisah mereka hanya menunjukkan apa yang dapat kau lakukan kalau kau tidak pernah menyerah dan hanya fokus untuk mewujudkan impianmu. Benar begitu kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.